Ciri-ciri, cucak ijo, over birahi Untuk mengetahui cucak ijo anda mengalami over birahi atau tidak bisa dilihat dari ciri-ciri sebagai publik sebagainya berikut Cucak ijo lebih banyak diam Cucak ijo yang sedang mengalami over birahi Salah satunya bisa dilihat dari cucak ijo yang lebih banyak diam daripada berkicau sobat Yang kedua adalah cucak ijo galak Cucak ijo mendadak galak merupakan ciri-ciri cucak ijo mengalami over birahi juga Terus yang ketiga adalah mendadak ngetrok Mendadak ngetrok jambul tanpa sebab ini juga merupakan salah satu ciri-ciri bahwa burung cucak ijo kita sedang over birahi Seperti itu sehingga kita harus memerlukan penanganan yang baik Yang selanjutnya adalah cucak ijo membagong atau gembung Selain banyak diam cucak ijo yang kita rawat ketika over birahi akan membagong atau menggembungkan bulu-bulunya sobat Selanjutnya cucak ijo menjulurkan lidah Nah ketika cucak ijo mengalami over birahi selain galak cucak ijo juga ngelet atau menjulurkan lidahnya Sembari menggatarkan sayapnya tanpa sebab siap-siap untuk dirawat Selanjutnya adalah napsu makan cucak ijo berkurang Selain keadaan cucak ijo kurang fit Cucak ijo yang mengalami over birahi napsu makannya akan berkurang Seperti itu Selanjutnya adalah kicauan burung cucak ijo kurang bervariatif Nah pada saat ini cucak ijo yang awalnya gacor mendadak memiliki suara yang monoton Nah terus kemudian juga ini merupakan salah satu ciri-ciri over birahi pada cucak ijo Yang terakhir adalah kotoran cucak ijo itu berair sob Selain ciri di atas cucak ijo yang mengalami over birahi juga kita lihat dari kotorannya Kotorannya pada cucak ijo yang over birahi biasanya akan lebih banyak berair daripada menggumpal sob Lanjut pada video selanjutnya sob ya Selanjutnya akan mengatas Kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi cucak ijo yang berbirahi Jangan lupa ya sobat Jangan lupa untuk share, subscribe, like dan isi kolom komentar jika ada pertanyaan Oke terima kasih sob Salam cucak ijo nusantara